Oke selamat datang di Kopi Party Kali ini kita ada konten baru Oke tentunya bersama... Oh iya gue mau kenalin dulu nih anak-anak baru dari Kopi Party Jakarta Yang udah lama ngikutin kita di Jogja Mesti ngerti sama orang dua ini Apalagi yang satu ini Guron Kayak Bobby dong Guron Ya langsung aja Anda siapa? Yosep Pekerjaan gak perlu kan? Ya pekerjaan, umur, hobi sekalian aja loh Pekerjaan ya... Wira swasta Wira swasta mandiri? Bukan Gak terkena Wira swasta terus umur masih muda ya 21 lah Oh baru single ya? Baru Aduh Wira 21 Wira 21 Terus ini? Terus apa coki dulu? Gue coki umur berapa ya? 27 kali ya? 28 lah Pekerjaan pilot penerbang Tuh pilot, udah nikah Gue udah nikah Gue belum Ya urusan lo gitu Kau ngasih tau doang Info Info Kali ini kita akan review ya Ya Kita akan review beberapa kopi kaleng yang ada di Jakarta Kebetulan Tapi bukan kaleng-kaleng kan Dek? Oh bukan Itu jargonnya You put lain Oh iya Oh iya Ya gak apa-apa Kali bisa collab Kali aja Kan gak lompang ngomong Pak coki Oke langsung aja kita datangkan seniman kita Anak kopi party juga Tapi dia udah gak mau masuk frame kopi party lagi Ini dia Oh btw jadi kita ini blind ya Iya Kita coba dulu Beberapa 5-6 kali Jenis yang berbeda Nanti kita Nilai Kita suka yang mana Nah di akhir kita baru tau Oh gue suka yang Nomor 3 Nomor 4 gitu Baru tau itu dari mana Dari siapa Karena akhir-akhir ini kayaknya Dua tahun terakhir nih Kopi kaleng mulai famous ya Di Jakarta Lagi rame Lagi rame Ada salah satu cafe di Jakarta yang memulainya Dan kemudian rame Dan ada beberapa Bentar Bentar Ada pesawat lewat Oh iya Kok kira lu nih Ternyata bukan Emang Kita lagi di pinggir bandara Lu di pinggir banget nih Di pinggir banget bandara Jadi Beberapa kota kecil lainnya Mengikuti juga Dengan Membuat kopi-kopi kaleng ya Membuat pasar Contohnya di Palembang itu juga udah ada tuh Pak Ada ya Udah ada dua Yang gue tau di Semarang juga ada sih Dua apa tiga juga Tapi pertama pasti di Jakarta Dan Dan ya Pionernya di Jakarta Membuat Fase baru di dunia kopi lah Sebenernya ada beberapa Bahkan Mungkin lebih dari Enam atau tujuh ya Kopi shop yang udah memproduksi kopi-kopi kaleng Iya Tapi kita ini hanya ngambil berapa sih? Enam ya? Kalau gak salah lima Oh lima 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 kopi kaleng Gak ikut briefing sih di belakang tadi Lupa tadi Pak Di telkong cowok gue Gak bisa Agak susah Ini kita gimana sih? Acara kuis Jadi gitu Lima Karena Karena Gue juga baru dateng dari Palembang Bus Lending ya? Lending Pempenya mana? Pempenya nyusul Ketinggalan Soalnya gue kena Around Ground Bus Tau gak lu? Around Ground Gak tau lagi Ntar dijelasin sama Postbox aja Yaudah lanjut Untuk Kita mulai Review Kopi kaleng yang Pertama Ini kopi pertama nih ya? Ini yang pertama nih Warnanya sih Gak kayak kopi susu ya? Iya Pak mohon maaf Pak Oh iya Kopi kaleng Iya Warnanya beda emang Gitu ya Gitu ya Hah? Ada rasanya Pak Oh iya Manis Oh iya iya Pak Ntar dikit lagi Gitu dulu ya Cuci dulu Kapan lagi lo nyuruh Alip buat nyuci? Ini lip Cucilip Ini kita cuci dulu Supaya tidak bercampur ya Kopi yang pertama Dan kedua Ketiga gitu Karena kita males nyuci ya Tapi baik kita cepet lah terus kita ganti aja ini nanti kita untuk ngobrolin reviewnya langsung sekarang atau kita nunggu kopi berikutnya sekarang aja pak, kalo gua sih barusan ngerasanya kayak ada espresso dan dikasih sedikit soda dan dikasih entah beri, strawberry atau apa gitu menurut gua sih tapi overall gua suka lu gimana sep? bodinya sih gua suka oh ini anak kopi semua iya iya dia harus suka lembut gitu loh di mulut oh bodinya lembut cuman masih agak ninggal ya agak ninggal rasanya dimana? di lidah atau ngorokan? mungkin nih satu kaleng aja cukup lah kalo diminum satu kaleng aja tapi kita gatau kalengnya besar apa kecil kan? kalengnya 500ml segini satu liter gitu ternyata lu gimana? suka pak, saya suka karena ada rasa-rasanya manis sih segar manis lu lebih suka yang lucu-lucu gitu rasanya iya, soalnya kan lagi musim pak sekarang gua udah bener ya siap, ini kopi kedua gua lebih pekat ya kayak warnanya dari yang tadi kayaknya ini ini ya kayaknya ini bukan kopi tinggal aja kali pasang oh iya ntar langsung taruhnya sesuai lagi ya udah sama nih tadi makasih ya pak alip oh ini cold brew ya? ini kayaknya cold brew nih dari wanginya ya oh tetep pak tetep ada rasa iya ini biasanya cold brew cuman gak sekenceng yang tadi iya gak sih rasanya maksudnya kopinya ini lebih-lebih berasa tapi ini kita gatau ya ini kopi siapa, kaleng siapa gatau nih nanti baru kita tau setelah ini ini kopi kedua ini gua setuju sama Yosef ini dari cold brew ya basenya nah biar menentralisir rasa kita minum air putih dulu ya kalo gua sih lebih suka ini ya untuk pecinta kopi ini review dari pendapat pribadi ini semua pendapat pribadi ya kita bertiga jadi jangan dijadikan ini jangan dijadikan patokan ya no hard feeling lah buat yang punya nanti ya ini pendapat customer aja buat pecinta kopi gua lebih suka ini daripada yang nomor 1 gua ambil ya hokai oke gimana Sebrusep yang kedua nih gua lebih suka ini juga tapi kayaknya kalo cewek lebih suka yang pertama ya yang pertama iya yang cewek kalo cewek lebih suka yang pertama pasti iya berarti ntar liat ini produknya siapa ntar kalo punya cewek di govutin yang pertama aja buat gebetan sih lebih cocok lebih kena tapi kalo laki pasti gua juga pendapat gua lebih seneng yang ini yang kedua kopinya tuh lebih kerasa juga emang lu bukan yang pertama lu gua kan bisa dua-duanya pak oh bisa dua-duanya iya fleksibel aja gua oke sambil nunggu yang ketiga ini agak lama ya si Ali bikinnya ya eh nuanginya agak lama nih by the way kalo mau cari-cari informasi soal kopi bisa buka website nya kopi party ya iya udah launching ya pak udah launching pak nah yang ketiga nih kopi ketiga ini kayak sama nih ini kayak yang pertama ini kayak ini antar yang pertama sama yang kedua dicampur ya aman udah dicuciin oke 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 aman ya cepet juga dia coba 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 wah wanginya menarik nih hmm harumnya cewek lebih suka wanginya buah banget tuh buah banget tuh iya nyanyanya fermentasi waduh nyanyanya fermentasi salak waduh kita dibohongin aja kayaknya beda pak kalau ferment yang salak kayak gini iya lip lip ini beneran kopi atau apa nih doang ini kopi loh kopi total hilang dari kopi rasanya tapi sodanya juga begitu terasa ya ngaruh sama es gak sih kalau menurut kalian ini kan kita udah bawa dari Jakarta terus langsung ke tapi emang es nya jadi satu gitu ya sama didinginin kan iya kalau misalnya geles kalian ada es nya itu bakal ngaruh ke oh malah hilang rasanya malah iya ketika ketika si es batunya cair ya ini tipis banget sih rasanya kopinya gak keluar kurang keluar rasa buahnya lebih keluar main aman lah kayaknya kalau yang ini besok kalau ada yang punya produk mineral water mau ditaruh sini gak apa-apa kayaknya viewnya bakal 1,2M ini baru satu episode oh iya 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 dari episode pertama oh iya episode pertama udah abisin biar kenceng kita sambil ngerokok ya gak apa-apa lah ya ini di edukasi supaya anak-anak di bawah umur tonton aja gak apa-apa jangan kayak temen kita tuh yang upload ke youtube 4 kids 4 kids ini berarti kopi ke ketiga ya ketiga tadi kalau pertama cukup strong masih ada 12 lagi ya aduh 15 malah tapi emang yang ketiga ini hilang ya pak iya iya kopinya kurang kurang keluar lah gak tau memang memang konsep kayak gitu atau memang ada kesalahan kita gak tau juga kalau emang konsepnya gitu ya kita hargai juga sih karya-karya orang juga enak tetep sebentar enak cuma kalau misalkan yang seger gua tetep yang pertama yang pertama eh kan belum ya belum sabar sabar baru tiga nih baru tiga harusnya masih ada dua lagi lumayan lah jadi website isinya apa aja kira-kira website kita ada untuk review kopi shop tetep masuk sana terus ada tulisan dari temen-temen juga kan disana lebih banyak lagi oke oke wah ini 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 pasti kopi susu nih kopi uncus susu gini oke langsung aja nih ya langsung gas wah kopi susu sih udah dong warnanya kelihatan deh kayaknya kopi tit kayaknya tau deh tuh tuh pendapat langsung aja pendapatnya lu dulu deh sep ini terlalu lengket di tergorokan itu lengket mungkin ini lengket ya karena creamernya terlalu banyak atau creamernya mungkin pakai entah creamer tadi kan creamer banyak ada yang dari jagung ada yang lambati ada yang dari hewani mungkin mungkin gak pas aja menurut gua sih ya tapi ya oke lah overall tapi kalo misalkan dikasih es batu mungkin nah bisa lebih aman ya iya pakai es batu mending kok habis habis ini bintu itu dulu deh air oh iya itu air kolamnya mana ada kolam renangnya ada rumah gua gak ada pak adanya kolam ikan lele lagi mending lu dong biar gua ngelapnya enak gak apa-apa pahannya gak ada yang punya nah sundut aja lu emang sengaja ngomong kayak gitu ha oke jadi keempat ini kopi susu ya pertama 1,2,3 tadi kayaknya kopi campuran lain-lain yang keempat ini kopi susu gak tau yang terakhir ini apalagi oh iya ini udah yang terakhir ya yang kelima kalo gak salah kalo lima yang terakhir berarti emang bener-bener kita gak ikut briefing sep ini gula aren nih kayak gula aren nih gula-gula kelapanya lebih baik ini gua daripada yang sebelumnya kopi susu ya bedanya yang tadi lebih manis ini kopinya lebih lebih berasa lebih berasa yang tadi ninggal banget ya hmm kelut banget udah yuk oke kita tadi udah nyoba 5 produk kopi kaleng yang ada di Jakarta nah sekarang kita minta pendapatnya si Yosep dulu nih yang pertama nih jadi peringkatin nih Dek dari 1 ke 3 dari 3 ke 1 biar keren tuh nomor 3 gua lebih milih Juppe nggak bisa bukan salah ini kita kopi kaleng 16 gua lebih milih yang terakhir yang terakhir itu yang ketiga itu yang ketiga oke yang nomor 2 nya cold brew yang nomor 2 iya iya ya bener gak sih kalo gak salah cold brew itu nomor 2 terus yang pertama yang pertama yang pertama yang pertama iya yang nomor 1 oh iya iya berarti berarti ulangin lagi berapa aja yang nomor 3 itu yang terakhir oke kopi susu nomor 5 nomor 5 iya nomor 5 yang terakhir itu nomor 5 ada 3 nih itu posisi 3 posisi 3 berapa point iya aduh oh beda lagi nomor 2 itu yang cold brew nomor 2 juga itu itu nomor 2 yang pertama itu yang nomor 2 nomor 1 yes oke bong coki gua dari nomor 3 sama kayak yosep nomor 5 terakhir ini gua posisikan nomor 3 yang nomor 2 itu adalah yang pertama kita coba yang pertama itu yang cold brew nomor 2 jadi gua paling suka yang cold brew nomor 2 gua nih kalo gua 33 22 11 33 22 11 oh gitu kayak gitu berarti abis ini langsung lebih ke males mikir kayaknya ya itu lebih males mikir lebih males milih cepet aja pak jadi kita nomor 1 nya beda-beda semua nih beda-beda nomor 1 nya nomor 2 di nomor 1 nya nomor 1 lu nomor 1 nya oh nomor 1 sama kan gua udah bilang gua lebih suka oke ini nomor berapa nih nomor 1 nomor 1 dari suasana oh suasana oh suasana dan ini nomor 2 kalian oh kalian ini yang pertama ya nomor 2 ini nomor 1 yang gua suka oke 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 ini yang pionir di Jakarta bukan sih pak iya betul ini aja nomor 1 nih nomor 1 dari sebelah kiri aja kanannya pemirsa ini nomor 3 dari 2 oke gua kira pepsi ini nomor 4 dari kauf aku gak salah ya kauf ya abc baterai ini yang terakhir nih ini terakhir apa siapa siapa jorah kofi ooo igun emang iya ya serius ada tanah tangannya iya emang bener oh iya betul tadi soalnya gua di priva malip emang ini punya Ivan gunawan ini loh ada tanah tangannya tuh udah dong kita gak usah mempromosikan pantes enak kayak aquascape oke untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai desainnya kalau misalkan Pak Coki kira-kira gua sih ini sih kayaknya ini rokok kalo gua sih pilihan pribadi gua tadi yang pertama yang dari rasa ya dari rasa gua suka yang ini kalo lu Seth gua rasa pertama ini kalo gua rasa pertama yang ini tapi kalo rasa tadi kita bertiga udah milih yang paling gua suka yang ini mereka berdua ini kalo dari apa namanya desain desain gua tetap yang paling suka yang ini sih nomor 2 sih gak tau kenapa ya karena warnanya hitam aja gua suka simple dan manly aja gitu tapi gua gak tau ada masa berlaku oh ada nih ada expired date nya kayaknya semuanya ada deh ada yang gak ada expired date nya expired date nya oh ada ada semua kok ada ya yang paling gua suka ini sih desainnya simple terus manly lah lebih kayak lucky banget gitu dan rasanya juga lucky banget sih lucky minum kalian gitu ya kalo gua nih kalo gua desain lebih tertarik yang ini pak 2 ya dia kan selera yang lucu-lucu enggak soalnya gua keinget ini pepsi men lu pernah main press gak sih keren masa kecil lu pasti keskip lu kirain keinget yang sebelumnya jadi waktu gua ngeliat wah anjir kayak pepsi ini lucu iya 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 pepsi men blub 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 desainnya bagus tuh wuuu 2 ternyata tapi memang itu rasanya emang buah gitu oh cold brew ya cold brew ini tuh punya siapa sih 2 oh punya 2 tuh sponsornya ngeri pak besar pak BCA pak iya udah bahaya pak baca dikambingin sama si kalo gua dari desain gua udah jelas ini sih wah lu males mikir lu ngeliat si coki duluan tadi perasaan ini bagus dan ini lebih apa ya lebih proper karena bukan sticker emang iya ya iya rata-rata cuma bukan sticker cuy emang iya sticker tapi lebih rapih iya gak yang setengah gitu ya dia full iya full lebih rapih gitu loh iya 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 kan oke oke ini yang pertama dari suasana kopi yang kedua dari kopi kalian yang ketiga dari dua kopi yang keempat dari kalf yang kelima dari kejora ini kopi kalian yang semua ada di Jakarta dan sebagian besar atau semuanya mungkin bisa di dari Gojek GoFood bisa ya iya GoFood Gojek tersedia semua kok ini buat kalian yang cewek-cewek sih mungkin kopi susu ya kopi susu mungkin diantara dua ini berarti tapi yang pertama cocok cewek-cewek ini ya enggak yang suasana oh yang ini oh iya iya yang suasana buat cewek yang suka kopi hitam enggak suka kopi susu ini enak manis iya nanti kita ketemu di suasana waduh gimana sih lu beneran lu manfaatin konten lu yang buat nyari lu maksudnya kan ngasih tau oh ini suasana tuh gitu loh ntar dicari salah terus jadi kopi party gimana nih kopi party kenapa pak kopi party mau membesarkan ranahnya di Jakarta kayaknya sebenernya tuh ya membesarkan sih itu scale up scale up biar orang-orang tau aja sih tapi aslinya sih karena udah pencar aja kita dari Jogja oh oke 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 kalian juga kan dulu di Jogja kan iya iya apa sih nama kopi shopnya lu pilot 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 kopi lot woi udah almarhum ya udah almarhum itu berapa tahun yang lalu sih itu eh 2017 2017 itu pertama-tama kalinya sampai 2019 iya oh iya kita 2016 ya nek ya iya 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 tapi itu salah satu ini sih apa namanya momen yang menarik juga di Jogja Jogja untuk kopi top lah tadi udah selesai kita reviewnya dari desain dari desain rasa dan sebenernya ada beberapa lagi ya iya kayak di Jakarta ya di Jakarta ada beberapa brand lagi atau coffee shop lagi yang menyediakan kopi kaleng ini tapi mungkin semesta tidak mempertemukan kita ya untuk membelinya ada yang stoknya gak ready ada yang harus PO dulu ada yang kitanya gak sempet mampir kesana mungkin nanti kita bisa terusin ke part 2 part 2 ya part kedua nanti di Jakarta yang kita belum pernah review kita review lagi ulang kita cobain karena kebetulan gue juga abis kena round ground go round mbak oh go round bukan round ground gue bacanya round ground kayak gitu siwa ha tapi makanya disini ada website isinya apa aja oke buat temen-temen sekalian kita udah launching website ya pak ya ada di bio nya si instagramnya kopi party juga isinya ada apa apa aja pak coki website nya www.kopiparty.com isinya ada tentang membahas sejarah-sejarah kopi yang pasti sih review tentang coffee shop di Jakarta dulu nanti mungkin yang lainnya menyusul Jogja, Palembang wah 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 apa apaan itu amin apa apaan itu tapi review sementara di Jakarta dulu di Jakarta dulu ya review coffee shop di Jakarta banyak artikel-artikel tentang kopi tentang sejarah tentang ilmu-ilmu pengetahuan tentang kopi dan yang pasti yang lebih seru tuh ada empat pilihan kopi party jadi oh next nih next konten ya next konten ada empat pilihan kopi party dan kita usahakan setiap bulan update jadi misalnya bulan Oktober atau bulan November nanti empat pilihan kopi party di Jakarta nomor satu apa dua tiga empat nanti bulan Desember lagi ganti lagi empat pilihan kopi party dan yang menariknya lagi itu kalau kalian lihat di website kopi party itu ada lokasi ya kalau misalnya ya betul lokasi jadi lu udah ada nih kalau gak salah tuh Yogyakarta Jakarta sama mudah-mudahan nanti bakal nyusul Palembang Solo baru itu ya Pak ya iya Solo mudah-mudahan Bandung segala macam ikut bergabung nantilah ya terus ada foto-fotonya juga ada foto juga terus juga ada ada video juga bisa nyari spot di pojok-pojok wah ini cocok buat selingkuh gitu-gitu kan waktu itu lu yang kayak gitu mohon maaf ya ini satu-satunya anak kopi party yang lagi trauma urusan perasaan urusan percintaan kebalan kemarin lu lu makanya cari pelarian kan sekarang lu kaget gue yang sekarang bener gak? enggak enggak udah daripada semakin lu cepat daripada semakin memanjang ya kayaknya kita sudahi aja ini ya makin panas makin panas makin panas dan review ini oh iya 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 kita udahin konten kita kali ini semoga bertemu di part 2 dan konten-konten yang seru lainnya bersama kami bertiga yes karena satu lagi anak kopi party sudah menjadi seniman jadi dia gak mau untuk gabung kita lagi terimakasih sudah mau menonton terimakasih terimakasih